Boys and Girls Boys and Girls Hai semuanya, gimana hari minggu kalian? Biar lebih berwarna, JKT48 Mission akan menemani kalian, Boys and Girls. Eh, eh, waktu tanggal 21 Agustus kemarin, kalian pernah menonton talk show hitam putih gak sih? Nah, waktu itu, tiba-tiba saja sang host kece jadi kobuzer memberikan kotak misi berwarna hitam, spesial hanya untuk melodi. Bikin dik-dik kan deh. Jadi ini khusus buat kamu doang, jadi kan biasanya kalau misi itu semuanya ikut atau beberapa membernya ikut, tapi kalau ini enggak, ini khusus buat melodi doang. Ayolah. Apa? Apa ya? Bismillah. Bismillah. You're going to Japan alone? Yeay! Ya, ternyata kotak misi hitam itu adalah kotak tantangan. Dan melodi ditantang untuk berangkat ke Jepang sendiri tanpa ditemani member JKT48 yang lain. Wah, wah, penasaran kan? Apa sih misi yang harus melodi jalankan di Jepang? Yuh, ah, it's time for JKT48 Missions. Ah, nah, halo. Nah, sekarang udah bawa koper nih. Kan kemarin di hitam putih ada you're going to Japan alone. Tapi, gak tau nih mau kemana. Melodi sudah siap-siap mau berangkat ke Jepang nih. Sebelum berangkat, buka dulu ah, kotak misinya. Apalagi ya isinya? Wow, harvest time in Okeyama. Yeay! Misinya adalah harvest time in Okeyama. Wah, seperti apa ya daerah Okeyama di Jepang itu? Dan kira-kira mau pandai apa sih melodi di sana? Ikutin terus ya. Ya, sekarang udah sampe airport, nanti bakalan berangkat naik Malaysia Airlines. Kita ikutin terus ya. Dadah! Sampai Bandara Soekarnahata, Melodi siap-siap untuk check-in nih. Duh, sendirian nih. Gak apa-apa kan Melodi? Ya, sekarang kan lagi check-in. Nanti pesawatnya yang jam 11.50. Biasanya kalau misalnya ke Jepang Sudo, perjalanannya selama banget, 8 jam. Ya, tidur juga pasti pegel-pegel, tapi gak apa-apa, pasti disananya sedu banget. Jepang Sudo, perjalanannya selamat makan ya. Kali ini, Melodi naik maskapai penerbangan yang mengharuskan untuk transit di Kuala Lumpur, Malaysia dulu loh. Katanya sih, Melodi belum pernah ke Kuala Lumpur. Ya, lumayan lah. Sampai juga ke sana. Walaupun cuma mampir sebentar sih. Ya, mari kita terbang. Halo, sekarang transit dulu di Malaysia. Tunggu berapa jam ya? Ada 5 jam lagi. Jadi bisa jalan-jalan dulu mungkin bentar. Sambil, kan belum perato ke Malaysia. Jadi, bisa lihat-lihat yang ada di sini. Terus ya. Sampai juga di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebenarnya Melodi pengen jalan-jalan dulu nih di sini. Tapi, yakin sempat Mel buat jalan-jalan. Ya, kan? Akhirnya, Melodi memutuskan untuk menunggu di bandar aja. Sambil menghapal gerakan dance untuk lagu baru nih. Nah, gitu dong. Bagus, bagus, bagus. Nah, sekarang ini udah diunggu apa sih? Udah ada panggilan buat naik pesawat. Jadi, sekarang kita mau siap-siap buat flight. Semoga, apa ya? Nah, perjalanannya nggak kerasa. Kan biasanya lama banget tuh. Nah, biar nggak kesel. Mungkin ntar tidur aja kali ya. Biar jadi besok juga nggak terlalu ngantuk buat ada yang kegiatan. Udah waktunya berangkat ke Jepang. Doakan selamat sampai tujuan ya. Dari Kuala Lumpur menuju Bandara Internasional Kansai Jepang, dimakan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Pastinya Melodi tidur nih sepanjang perjalanan. Ya nggak, Mel? Hahaha. Yeay, akhirnya sampai juga di Jepang. Tepatnya di Kansai. Apa kabar Jepang? Melodi udah beberapa kali loh ke Jepang. Kapan-kapan ajak aku ya, Mel. Please, 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 please. Nah, dari Kansai, sekarang kita menuju ke kota Okeyama. Okeyama itu ternyata disebut juga sebagai negeri yang selalu cerah. Dan sangat terkenal dengan kekayaan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanannya loh. Salah satu umurannya adalah buah-buahan yang segar dan lezat. Sampai Kansai itu jam berapa ya tadi? Jam 8-an. Terus langsung nggak tahu tuh mau dibawa kemana. Akhirnya sampai di Okeyama Perfecture Government. Langsung make up, langsung hairdo, terus ternyata langsung pers conference. Karena waktunya nggak banyak, Melodi langsung dibawa ke kantor pusat pemerintahan Okeyama. Dan harus langsung make up dan ganti baju loh. Ada apa ya? Ternyata guys, Melodi akan dinobatkan sebagai Duta Besar Buah-buahan Provinsi Okeyama. Wow, lucu juga ya, Duta Besar Buah-buahan. Acara ini adalah cara untuk mempererat hubungan antara Jepang dan Indonesia pastinya. Bangga kan semuanya? Melodi kelihatannya deg-degan nih. Kok aku jadi deg-degan juga ya? Jepang dan Indonesia pastinya. 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 Sebelumnya, setelah sampai di Okayama, Melody langsung dibawa ke kantor pemerintahan Okayama Untuk dinobatkan sebagai duta besar buah provinsi Okayama 本日はJP48 Melodyさんをお迎えしてこれより岡山国立大使の任命式を行います JP48 Melodyさんをお迎えしてください 私たちはおぉー Melody dilantik oleh Bapak Kazuo Sato, selaku Kepala Bidang Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan Provinsi Okayama Dan akhirnya, sekarang Melody sudah resmi menjadi Duta Besar Buah Provinsi Okeyama Selamat ya Melody, semoga bisa memperarah hubungan kedua negara ya Perasaannya yang pasti, apa ya, seneng banget aja gitu gak nyangka diangkat sebagai Duta Besar Buah Okeyama Karena aku kan, maksudnya, menjalankan misi disini gak hanya untuk aku aja, tapi untuk JKT48 juga, jadi aku seneng banget Saya pertama kali datang ke Provinsi Okeyama, saya pernah dengar bahwa Provinsi Okeyama sangat terkenal Dengan buah-buahnya seperti buah nasi, anggur, dan lain-lain Agar tidak membuat malu, nama Duta Besar Buah Okeyama, saya ingin betul-betul mempelajari tentang Provinsi Okeyama dengan baik dan aktif menyebarkannya Terima kasih telah menonton Ternyata Melody juga bawa oleh-oleh loh Melody bawa kain tenun khas Indonesia, saus sambal, dan CD single JKT48 terbaru, Fortune Cookie In Love Semoga seneng ya, bapak satu dari pemerintahan Okeyama Ya pokoknya apapun per yang terjadi disini di Okeyama, pasti bakalan menjadi pengalaman yang gak akan terlupain deh sama aku Eh, tapi jangan seneng dulu ya Mel, bapak satu punya sesuatu nih buat kamu Yaitu misi Ayo, apa lagi nih misinya Find the secret of Japanese agriculture Iya, selama di Okeyama, Melody harus belajar dan cari tahu nih tentang suksesnya bidang agrikultur Jepang Gan bate ya Sebagai duta besar buah Okeyama, Melody harus langsung jalanin misinya nih Iya, Melody berkunjung ke sekolah tinggi pertanian Takamatsu di Okeyama Sekarang mau belajar di Takamatsu no Kyoko Jadi sekolah tinggi pertanian di Okeyama Ini terkenal karena udah 115 tahun berdirinya Jadi bakalan menjadi pengalaman yang seru banget disini Sekarang aku mau ganti baju dulu ya Karena Melody baru aja dinobatkan jadi duta buah Jadi sambil belajar ya Mel tentang pertanian Jepang Hahaha Siapa tahu nanti kamu jadi menteri pertanian Amin Pupu kandang tuh apa ini pupu kandang ya Tadi juga lihat-lihat apa ya Ada pupu kandang, terus ada pemeran susu sapi juga Terus langsung juga manen buah Nah apalagi spesial banget langsung manen buah anggur khas Okeyama Ini sekarang mau panen juga anggur maskat Jadi ini terkenal banget di Okeyama Anggur hijau Wah seger banget ya anggurnya Mau dong Jadi ini kan dibungkus Jadi mungkin sebelum matang yang biasanya dibungkus sama kertas gini Biar dia adem juga Terus biar lebih matang lagi Sekarang aku mau coba Coba langsung Gimana ya awalnya mungkin karena di kuliahan gak belajar horticulture ya Gak belajar buah Tapi sekarang langsung apa diperkenalkan secara langsung Jadi sedikit ada gambaran tentang buah-buahan gitu Jadi sekarang mau cek kadar gula dari buah anggurnya Sebelumnya biasanya cuma langsung makan Kalau sekarang langsung apa Harvest disini Terus mau tes juga kadar gula Digunti Terus dibuka ininya Buka Terus Ininya dikopek gitu Kopek dikit Nah Di sekolah ini Melodi diajarkan nih Gimana sih caranya mengukur kadar gula dari buah-buahan Ini ada kertasan airnya Tutup ya Rose Terus Harus dicatat ya Mel Jangan sampai lupa caranya Jadi kan tadi 15,5 Berarti dia ini manis Kalau misalnya di atas 15 Berarti lebih manis lagi Gitu Ya pokoknya ikutin terus hari ini Sampai besok bakalan belajar terus tentang buah Sebagai bisa buah Okayama Yeay Selanjutnya masih tertahan Selalu di saat-saat yang seru Hanya diriku diinggalkan seorang diri Tidak ada hasil Bentar lagi Kita sumpah bocok Hari kedua di Okayama yang bersih Hmm udaranya itu loh Sejuk Pemandangannya indah The best pokoknya Kira-kira Melodi mau ngapain ya hari ini Let's find out Yeay Sekarang udah ada di kantor pusatnya Pertanian, kehutanan, dan perikanan Perfecure Okayama Nah tapi Gak tau deh Sekarang mau ngapain lagi Tapi kayaknya bakalan Apa ya Yang pasti bakalan belajar juga Dengan pertanian lagi hari ini Pokoknya Ikutin terus ya Dadah Hari ini Melodi berkunjung ke pusat penelitian teknologi untuk pertanian Perhutanan, dan perikanan Okayama Ya sekarang Mau melihat buah anggur yang warnanya hitam Mungkin yang maksudnya ungu gelap gitu Jadi nanti diperkenalkan lagi beberapa anggur lagi gitu Kemarin udah Sekarang Lebih mungkin kebunnya bakal lebih kedalangi Karena Apa ya Ini kan di kantor pusatnya Pokoknya pasti bakalan seru banget Nanti juga ikut cobain ya Ikut cobain anggurnya Enak Amai Di sini Melodi akan turun langsung ke lapangan Untuk belajar tentang buah anggur Dan diajari cara memanen anggur yang baik Wah Seru ya Jadi ini anggur jenis pionnya Dia katanya paling banyak di Okayama Jadi anggurnya kan Kalau yang maskat Alexandria warna hijau Kalau yang ini warnanya ungu tua Banyak loh anggur-anggur khas Okayama yang sangat terkenal Ada maskat Alexandria Sine maskat Anggur pioner Aurora black Dan lain-lain Jadi biasanya si pohon anggur ini Bertahannya hingga 20 tahun Pupuknya Pupuknya pakai pupuk apa biasa ya Ya jadi Tadi katanya pakai pupuknya Mungkin pakai pupuk kompos Jadi dari yang Si daunnya ini Dia mati kan melapuk Jadi bisa di daun ulang menjadi pupuk Tapi pakai pupuk kandang juga Mungkin pakai pupuk kandangnya Dengan kadar yang sedikit aja Jadi lebih banyak pakai pupuk kompos Di pusat penelitian teknologi Untuk pertanian Perhutanan Dan perikanan Okayama ini Melody juga harus belajar Gimana sih caranya Agar bisa menghasilkan buah-buahan yang baik Dan mengetahui informasi penting lainnya Tentang agrikultur Jepang Ya jadi Apa Anggur maskat Alexandria ini Sudah 130 tahun Kan namanya nama barat tuh Alexandria Emang 130 tahun yang lalu Tuh ada yang kesini gitu Biasanya tuh 18 sampai 20 derajat ya Cuman karena Siang memang panas Tapi suhunya tidak boleh melebihi 30 derajat Jadi Pakai alat untuk stabil gitu Si hawa Sini Ya jadi Si apa Si batangnya itu Sama bentuknya Biar dia Teratur tumbuhnya Jadi ini Si tanaman anggurnya Udah 18 tahun Wow Kenyakan dari si Batang poni ini Udah tua ya Udah Kriatan tuh Sekarang Waktunya Melody Untuk panen Sambil belajar ya Kalau jadi Duta buah-buahan Gak boleh mau enaknya aja dong ya Haruslah merasakan pekerjaan Seorang pembudidaya buah di lapangan Wah Jadi pengen makan buah anggurnya deh Aduh Warnanya itu tuh Menggiurkan banget Hmm Yummy banget kayaknya Panen buah anggur Tiong Seperti potong Yang melatu-letu Kata-kata suka menari-nari Ayo Mel Panen anggur yang banyak Terus Masukin buah-buahan Hasil panennya Ke mobil pickup ya Hihihi Memang Buah anggur Tiong Kalau bisanya penuhnya Kan ada 15-15 kembang Nah dia Biasanya mangro Ya Sekarang Mau dibawa Kata-kata LOO Let's go 1, 2, 3, 4, Yoroshiku 5, 6, 7, 8, cintaiku Ketuklah pintu hati ini Ketuklah ngelembut 1, 2, 3, 4, Yoroshiku 5, 6, 7, 8, cintaiku Tadi ide keliling-keliling ke kebun yang langsung Kebun yang lebih besar Kebun anggur dari anggur Sain Maskat Maskat Alexandria Pione sama Aurora Black Terus tadi juga kelepnya Terus uji kadar gula juga Sekarang waktunya mengetes kemampuan melodi Kita akan mencatat data-data yang ada dalam buah-buahan Jadi Maskat tapi jenisnya Sainnya Dia lebih besar dari Maskat Alexandria Waduh udah salah aja kan Gak apa-apa harus pede dong Ya, nah jadi ini namanya Anggur jenis Sain Maskat Biasanya kalau buah anggur itu Dari atas manis Semakin ke bawah Manisnya berkurang Oke, dari situ ke sini Manisnya tambah Kalau dari sini ke situ Manisnya kurang Nah, hari sebelumnya kan melodi sudah diajarkan Cara tes tingkat kemanisan buah anggur Sekarang harus bisa dong Kita cek yuk Tingkat kemanisan yang ada dalam buah-buahan anggur ini Seperti apa ya Buahnya harus ditimbang dulu ya Lalu digunting sedikit Agar air dalam buahnya bisa menetes Oh, ini harus diperes Biar sisarnya keluar Dan tinggal alat canggih deh Yang memutuskan Berapa sih tingkat kemanisannya Ada sini Orang 17,4 Wow, berarti dia Lebih manis ya Wah, kayaknya melodi seneng banget nih Mengecek tingkat kemanisan buah-buahan anggur di sini Garatornya di sini juga udah manis banget kok Mel Boleh juga kalau mau dicek gitu Kebanyakan Wah, gak apa-apa ya Wah, ini ternyata manis banget Tepemo amai desa lagi ya Biasanya Apa namanya Si berat anggur ini setangkai gininya biasanya Sekitar 600-700 gram Mungkin berarti 6 atau 7 oz ya Terus Kader gulanya juga harus dihitung gitu Tergantung setiap Apa jenis buah itu berbeda-beda Jadi udah ada nih Jadi hasil Nah, jadi sekarang selesai Tinggal nanti kita cobain Nah, aku kan keman-keman udah cobain Anggur Nah, aku penasaran sama buah peach Aku bakalan nyobain buah peach-nya Ini buah peach Tapi belum ada jenisnya Belum tahu namanya apa Tapi aku namain Peach Melody Karena manis Kayak aku Nah, ini namanya buah persik Bukan beli persik loh Ya, Kak Mungkin kalau lebih kerennya buah peach Sekarang kita mau ukur karir gula Tapi mau ukur beratnya dulu Jadi mau dipimbang dulu Nah, kalau tadi Melody sudah puas dengan buah anggur yang oke banget Sekarang giliran buah peach Atau buah persik yang jarang banget ditemui di Indonesia Wah, lucu ya buah peach itu Katanya buahnya wangi loh Nah, sekarang Melody mau ukur tingkat kemanisan buah peach nih Ya, jadi tanpa dipotong dengan alat ini Masih tetap bisa diukur kadar gulanya Ini caranya taruh Ini taruhnya gini Ternyata cukup manis ya Standar tingkat kemanisan buah ada di angka 15 Dan peach ini termasuk manis ya Kalau 15 itu berarti udah manis Kalau di atas 15 berarti lebih manis lagi Kalau kurang manis Kak Mas Kameramen ya Kurang manis Ternyata Ini buah peach tapi belum ada jenisnya Belum tahu namanya apa Tapi aku namain peach melody Karena manis kayak aku Aduh Melody Pede banget sih namain jadi peach melody Ya, gak apa-apa lah Ya, bagus kok namanya Ya, 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 bagus, bagus, bagus Apa gitu ya Waduh, kayaknya seger banget ya buah peach ini Ngeliatnya aja bikin ngiler Apalagi kalau nyobain ya Ih, mau dong Mel Bungkusin ya buat narratornya Nah sekarang Cobain ya Enak Enak Enak, enak, oisi Amai Enak, manis Apa ya, kayak buah apa ya Hmm, enak Enak banget Tuh, enak banget ya melodi makan buah peach nya Uh, jadi sirik deh Terus tadi rasanya tuh Ini apa namanya Manis banget Enak banget Dibanding Dibanding kita beli Apa ya minuman bottle Kalau buahnya langsung Itu bener-bener enak banget Manis seger Pokoknya Gak tau deh Beri dari buah yang lain Gak ada yang menggambarkan buah peach itu seperti apa Tapi enak banget Kalian harus coba Kalau misalnya ada kesempatan Harus coba Doiklah Hari ini melodi sudah terlihat mulai menjalankan misinya nih Tapi Ketualangan melodi Menjalankan misi di Okayama sebagai duta buah Akan berlanjut di episode berikutnya Masih banyak hal seru dan menyenangkan Yang terjadi di Okayama Tonton terus di Ketip Forty Admission ya Sampai jumpa minggu depan Eh, eh, eh Ada bonus nih buat kamu di rumah Sekarang Melodi sedang ada di Taman Korakuen loh Salah satu taman terindah di Jepang Uh, indah banget ya Melodi juga pantas banget ya Pake Yukata Cantik Jangan kegeeran ya Mel Ya, jadi sekarang lagi ada di Taman Korakuen Jadi terkenal taman paling indah di Okayama Sekarang mau jalan-jalan keliling Taman Korakuen ini Ikut ya Taman Korakuen ini bisa disebut sebagai taman yang bersejarah loh Karena sudah ada sejak tahun 1700-an Wah, wah Eh, eh, lihat deh Melodi lagi main-main sama ikan koi Bagus banget ya Awas kecebur ya Mel Musim panas di Okayama lengkap banget dengan mendatangi Taman Korakuen ini Udaranya sejuk Pemandangannya indah Sempurna deh Ya, jadi di Taman Korakuen ini Kita bisa melihat perbedaan 4 musim di Jepang Terus ikan-ikannya juga ngikutin dari tadi aku jalan Biasa dia ngefans sama aku Jadi ikutin deh Aduh, jadi pengen kesana Baiklah, terima kasih ya sudah menonton episode kali ini Sampai jumpa di episode minggu depan ya Muah Ya, tadi habis jalan-jalan dari sana terus ke sini Udah sore tapi enak Udah reju sejuk banget sekarang Udah kayak gadis Jepang kan Baik, supaya kau dapat hidup jadi diri sendiri Hubungan apa manusia Memang merepotkan Tapi kita tak bisa hidup sendiri Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini